hai 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 hello guys welcome back to my channel jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk push rank ke conqueror jadi disini saya sudah mencapai creature conqueror barusan tadi pagi jam 7 tepat satu hari sebelum reset season ya di sini saya nge-push di tier 2 ini mode 2 maksudnya dan peringkatnya udah 951 karena main bar-bar ya buat dapetin border main lima kali baru-bar semua tusun 150 tapi nggak masalah nggak bakalan turun ini sebelum jam 7 nah jadi sebelum kalian push ke conqueror kalian bisa tentuin dulu mode apa yang mau kalian mainkan dan server mana ya jadi disini akan ada mode TPP FPP nih Nah kalian bisa pilih solo duo ataupun squad kalau kalian udah nentuin pilih yang mana misalnya kalian pilih nge-push solo nih Nah disini kan tir solo saya masih got 5 jadi sebelum reset season sebelum mau kalian nge-push tier solonya ini mode solonya itu kalian cicil dulu minimal tiernya sampai crown lah atau bisa atau kalau bisa sampai di es karena apa karena nanti pas reset season biar turunnya enggak terlalu jauh ya jadi turunnya itu ke platinum 2 atau platinum 1 atau platinum 3-45 lah intinya turunnya masih ke platinum ya misalkan kalian enggak dicicil dulu ini ini kan masih got 5 nah teruskan tetap mau hapus solo di season selanjutnya selanjutnya itu bakalan susah ya kalian akan ketinggalan poin kalah star gitu sama orang lain sama orang-orang yang lebih juga ini kemarin saya juga hapus di duo ini mulainya dari golima jadi lama banget ya hapusnya bisa sampai 500 men sendiri Oke jadi disini saya akan kasih beberapa tips ya untuk push ke conqueror sendiri itu ada dua tipe ya dua tipe permainan yang pertama itu main santai atau main aman yang kedua main barbar di setiap permainan ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing nah untuk main barbar sendiri kelebihannya kalau kalian bisa chicken killnya bisa banyak itu poinnya yang dapetin juga lebih banyak plus KD kalian juga bagus tapi konsekuensinya kalian harus siap-siap aja kalau misalkan minus itu minusnya banyak ya kalau misalkan tusun berbeda kalau main aman atau main santai gitu jadi kalau main aman minimal kalian kalau bisa dapetin kill itu lima lah dan kan bisa chicken itu plusnya udah lumayan gak beda jauh sama kalau main barbar ya kalau barbar killnya sepuluhan gitu sama yang main aman chicken kelima poinnya enggak beda jauh banget dan main aman sendiri juga buat naik ke conqueror nya lebih terjamin gitu karena resiko poin minus itu lebih kecil daripada main barbar oke jadi disini saya akan nge-share beberapa tips untuk main aman ya karena saya kemarin main aman nge-push conqueror nya disini langsung aja saya main di custom rumah aja ya custom sendirian buat room ini aja oke teman main solo aja di erangel potesannya jangan dipesongkan pesan di satu oke nah minima ada dua orang ya main arcade aja karena nggak bisa kita coba main arcade ya buat jelasin dikit-dikit nah main arcade nah latihan senepal aja kita main solo oke disini kita udah masuk ke dalam gamenya ya disini main solo latihan sniper karena buat customer minimal ada dua orang ya jadi kita main arcade dulu aja nah disini kita cek dulu jadwal pesawatnya untuk tips posko conqueror ini kita kalau bisa kalau main aman itu turun jauh dari jalur pesawat ini kan jalurnya dari stalber sampai gergopol ya kalian itu minimal terjun jaraknya 1500 ke atas minimal 1500 dah 1500 itu kemungkinan juga masih banyak orang ya yang turun saya biasanya kalau main di erangel turunnya itu di zarki kameski primox udah itu aja sih kadang juga ke stalber kalau misalkan kameski agak jauhan dikit soalnya kalau main duo itu routing di stalber udah cukup sih kadang juga dapat vergan juga disitu kita biarkan aja turun sendiri nah jadi misalkan jalur pesawatnya dari dari zarki ke primox itu kemungkinan itu kemungkinan itu kemungkinan bisa stalber cari mobil tapi kalau misalkan jalurnya dari stalber ke novo sini saya ambil primox turun di rumah sini cari mobil sekitar situ terus ke primox gitu untuk tips turunnya gitu ya kalau kita mau ngapus main aman biasain turunnya jauh dari pesawat jaraknya diatas 1500 bebas sih mau berapa pun jaraknya kalau jaraknya diatas 2000 itu lebih aman lagi kita biarkan aja ya oke nah untuk masuk zona ya misalkan kalian udah looting di primox ya kalian ambil ada primox kalau tinggi primox terus primox nggak dapet zona zonanya ada di sekitar pochinki ini ya muter terpochinki sini pochinki motor ke sampai masuk ke saver nih Nah kalian jangan buru-buru masuk zona dulu kalau main-main tuh jangan buru-buru ya untuk zona pertama kan bisa nahan zona nggak masalah kan luar aja bendek 10 atau 15 itu udah cukup sangat ya kantan zona pertama cari mobil kalau masuk zona nya itu nunggu kalau udah ada di akhir nah ini kan detikannya 53 detik 52 detik 51 50 nah ini kalau kalian mau masuk zona tunggu detik-detik akhir misal detiknya udah detik 20 atau detik 15 biar orang-orang udah masuk pada masuk duluan ya musuhnya udah masuk zona duluan dan untuk masuk zona nah ini udah 30 detik nih kita masuk zona untuk masuk zona kita jangan ambil ke tengah-tengah ambil pinggir dulu bisa misalkan ambil sini nih kalau main aman gitu aja karena Pak kok nggak langsung ambil tengah aja padahal ditengah rumahnya enak itu kalau misalkan memungkinkan buat ambil di tengah ambil tengah nggak apa-apa ya masalah ya kan lihat aja eh sisa musuhnya kalau musuh masih banyak jangan dulu soalnya kemungkinan di ras orang itu besar dan untuk divannya juga susah ya kalau misalkan rumahnya itu diincir banyak orang kalian susah nge-diven dan alhasil malah kalian bisa minus poinnya nah untuk ambil pinggir-pinggir sini ini itu kemungkinan ada orang itu kecil karena jarang lah orang ambil pinggir-pinggir gini apalagi rumah-rumah yang enggak enak tapi ini rumahnya biasanya ditempatin orang sih kalau main di klasik ya apalagi kalau dapet zona itu udah pasti ada orangnya dan kekurangannya kalau kalian langsung ambil di tengah itu misalkan ada cheater kalian bakalan mati duluan tuh nah untuk ambil rumah pinggiran seperti ini itu untuk mengantisipasi cheater juga soalnya nge-puss ke conqueror itu saya kemarin pasti di satu match itu ada cheaternya jadi kalau langsung ambil tengah itu pasti cheaternya juga dia cari musuh yang dekat sama dia kan enggak mungkin lah dia cari musuh yang jauh ini ada orang lagi udah biarin aja nah ini jurnal udah jalan lagi kalian masuk jurnalnya akhir-akhir aja itu kan udah step musuh tuh nah kita akhir-akhir tunggu 20 detik akhir pasti dia udah pergi itu kalau orangnya pintar pasti nungguin sih nih bisa nunggu dia dekat sini nih ya Hai ngapuskan Korea cuman gitu aja sih untuk tipsnya masuk zona ke akhir turunnya agak jauh udah itu aja oke dan untuk masalah kill ini kalian agak puasa dikit lah ya jangan terlalu nafsu banget ingat kita cari poin disini kalau bisa chicken dan minimal kalau bisa kill itu lima biar plusnya banyak kalau kelima itu chicken bisa plus di atas 10 ya kalau masih awal-awal mungkin banyak tapi kalau udah di tinggi tier tinggi itu kadang plusnya bisa lima tujuh plus dua plus tiga itu udah sering jadi kalau misalkan kita nggak chicken itu malah minus atau plusnya cuma nol nggak ada manfaatnya kita main nggak bertambah nggak berkurang cuma buang-buang waktu buang kotak buang tenaga sama buang baterai juga ya ketama ini ada faedahnya yang intinya kalau menghapuskan korea tuh main sabar aja sih yang penting niat aja Nah ini kan udah nggak bisa dati akhirnya kita pindah jurnal udah mulai kecil dan untuk rumah-rumah kemungkinan dari seorang jadi kalau kalian mau ngisi tempat ngisi rumah gitu puterin dulu pakai mobil mobil ya naik mobil kita puterin dulu kalau nggak ada step kita bisa ambil rumah itu tapi kalau ada step kali itu bebas sih mau ambil rumah itu atau enggak kalau misalnya orang tergantung ini aja sih tergantung kemampuan kalian kalau mau lawan-lawan aja kalau mau cari aman kita pindah tempat lain tuh oke jadi mungkin sekian aja tips-tipsnya buat puskan korea ya mungkin ada kekurangannya dari tips yang saya berikan ini dan dari kekurangan tersebut saya minta maaf sebanyak-banyaknya buat kalian dan terima kasih buat kalian udah nonton video ini ya kalian suka video ini silahkan lihat video ini jika ada saran kalian masukkan ataupun pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati